Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa Grand Final Bujang Gadis Seluma dilaksanakan di Gedung Pemuda Olahraga pada Senin Malam. Pemenang Bujang Gadis diharapkan dapat mempromosikan pariwisata dan kebudayaan Seluma. Grand Final Bujang Gadis Seluma 2023 berlangsung di Gedung Pemuda dan Olahraga pada Senin Malam. Sebanyak 10 pasang kontestan Bujang Gadis yang telah melalui berbagai tahapan seleksi beradu kreativitas dan pengetahuan. Para peserta menampilkan bakat dalam monolog, modeling, hingga pengetahuan umum dan kedaerahan yang menjadi komponen penilaian dari hasil seleksi yang berlangsung hingga dini hari. Kompetisi dimenangkan oleh M. Iza Alfitra dan Retno Julia Sartika sebagai Bujang Gadis Seluma 2023. Kami akan melakukan kegiatan secara rutip, yaitu dengan cara kami akan melakukan kunjungan disakta rutip di Kabupaten Seluma. Yang tentunya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari untuk hasil yang maksimal dan yang pastikan, yang pastinya supaya tidak mengkhianati dari proses yang telah saya lakukan. Bupati Seluma Erwin Oktavian menyambut baik adanya generasi muda Seluma dalam pelaksanaan Bujang Gadis Seluma 2023. Ia berharap seluruh finalis maupun pemenang dapat menjadi kebanggaan dan promotor pariwisata dan kebudayaan Kebupaten Seluma. Sepuluh finalis itu adalah juara semua, jadi tidak ada yang tidak juara dan mereka adalah perwakilan dari seluruh masyarakat di Kabupaten Seluma. Dan kita berharap nanti setelah ini mereka akan melaksanakan kegiatan yang di Kabupaten Seluma untuk mempromosikan yang pertama sekali di bidang pariwisata, yang kedua di bidang kebudayaan, yang ketiga di bidang sosial, dan yang lain-lainlah. Sehingga masyarakat kebanggaan Seluma bisa lebih mengetahui kondisi-kondisi yang ada di Kabupaten Seluma. Pasangan pemenang Bujang Gadis Seluma 2023 ini akan bertanding kembali di tingkat Provinsi Bengkulu. Dalam penyelenggaraan Bujang Gadis Provinsi yang akan digelar tahun ini. Keduanya diharapkan dapat beraih prestasi terbaik dan membanggakan bumi serasan seijuan. Dari kontributor Seluma, Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.